Yaitu Bupati Madiun Besarnya lokasi dana desa di Kabupaten Madiun perlu adanya pengawasan intensif dari toko masyarakat setempat agar tidak terjadi penyimpangan anggaran seperti yang terjadi di lingkup desa Keranggan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Menengkapi hal ini Bupati Madiun Muhtarom meminta peran aktif Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan serta wujud kontroling peraturan pemerintah desa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Muhtarom menganggap BPD merupakan parlemennya desa yang bertugas untuk mengawasi berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang ada di desa Jadi BPD ini memang DPRD jadi dia mempunyai tugas yaitu budgeting, monitoring, dan regulasi jadi yang mengatur tentang anggaranya itu bersama-sama BPD dan perangkat desa kemudian yang mengatur masalah aturan-aturan peraturan desa ini kan produknya BPD dan itu kemudian itu regulasi-regulasi itu itu produknya BPD jadi tidak setama tahu cukup-cukup itu langsung peraturan apa itu keputusan kepala desa bukan seperti itu harus ada per desa Bupati Madiun juga meminta kepada kepala desa agar bekerja sesuai aturan yang berlaku bahkan Mutarum juga menghimbau agar kepala desa tidak gerah jika BPD sedang berperan aktif di masing-masing desa selain peran BPD Kapolres Madiun AKBP Imade Agus Prasetya juga memerintahkan Pemda setempat agar tim pengelola kegiatan atau TPK berfungsi sebagaimana mestinya yaitu bertugas merencanakan mengerjakan, melaksanakan, dan mengawasi proses pekerjaan swak lola yang ada di desa Nanti secara teknis kita akan mengingatkan pemerintah daerah untuk peran TPK ini betul-betul berfungsi sebagaimana mestinya tidak ada permainan daripada kepala desa yang hanya sifatnya formalitas menunjuk orang-orang kepercayaan namun benar-benar TPK ini adalah orang-orang yang berkualifikasi memiliki kompetensi di bidangnya sehingga hasilnya adalah pembangunan desa ini sesuai dengan harapan Tava Pradana, CTV